Pemindahan penahanan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Basir ke wilayah Solo, Jawa Tengah. Ria Mizard menjelaskan langkah ini murni keputusan dari Presiden atas dasar rasa kemanusiaan sehingga Basir akan lebih dekat dengan keluarga. Usai dipindahkan, pengasuh Pondok Pesantren Nguruki ini juga akan terus dalami pengawasan dari aparat keamanan. Saya rasa nggak sampai-sampai sana sih. Yang penting dia kanan rumah aja sudah lebih bagus. Karena nggak apa-apa, nggak keluar orang saudaranya, cucunya, apa-apa ke sana. Itu keke di rumah sendiri, lagi gratis-gratis. Bukan apa-apa, keamanan dia nanti kita tanggung juga. Dia kita bebaskan, nanti keadaan apa-apa. Nah ini pemerintah lagi katanya, kan begitu, nggak boleh. Sementara itu kami sore usai dirawat selama 6 jam lebih. Abubakar Basir diperbolehkan pulang oleh tim dokter RSCM Jakarta Pusat. Dikawal anggota kepolisian, terpidana kasus terorisme ini didorong gunakan korsi roda. Ya, Abubakar Basir bisa jalani perawatan berkat rekomendasi Ketua MUI, Ma'ruf Amin, dan disetujui Presiden. Namun hingga kini Presiden masih enggan berkomentar atas usulan grasi bagi Abubakar Basir.